Intro Intro Ini dia guys Oke Pak Hai Hai Semuanya Ditinggal dong Ditinggal besok lagi Kata maris Oke Oke guys Berhubung sempit tempatnya Halo Earth Welcome back with me And this E60 Alias BMW seri 5 530i And we are the Earth Oke guys Oke guys Jadi hari ini Gua sebenernya ini It's a late post project ya guys ya Yang ibarat kita disini udah ngerjain kurang lebih 1 bulan Dimana gua dikirimin salah satu mobil ini favorit banget gua Karena kenapa Ini yang sering gua sebut tuh BMW Owl 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 tuh berarti apa? Burung hantu Ya Karena kenapa Matanya tuh mirip banget sama burung hantu guys Nah Ini adalah salah satu mobil Pemiliknya adalah Mas Ipung Itu salah satu temen gua Yang dari Pip Gua ga bisa sebutin dari mana Yang jelas dari bumi guys Dan tentunya ini mobil Minta di restorasi secara total Agar dia bisa pakai untuk kerja guys Nah Jadi project pertama yang gua akan ceritakan adalah masalah body 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 Kita disini yang tadinya tuh Apa nih Kalo BMW punya kode warnanya tuh Adalah Black Mica guys Nah Ini gua ganti Dengan favorit jurus andalan gua Kalo ke warna hitam Si paling hitam tentunya Yaitu Jet Black Kayaknya kalian Bakal bosen banget Sering banget yang disini tuh ngomong Gila ya Chatannya Earth Kalo masalah warna hitam tuh udah ga ada Tandingannya Hitam Banget Peket Sampai akhirnya ini udah lagi di Proses Police guys Nah Kalo buat kalian yang pengen nonton Tampilannya seperti apa Cuplikannya seperti apa Ini ada disini Gua tunjukin Dan tentunya guys Gua cerita sedikit Jadi Awal mula Restorasi chat adalah Dengan cara Pembongkaran tentunya Nah Apalagi BMW Adalah mobil yang Banyak banget kancingnya Dan kita tuh harus yang Berhati-hati Agar tidak ada cacat Dan tentunya ada beberapa Kancingan-kancingan yang kita Restorasi disini Ditambah lagi Ini mobil awal mulanya tuh Yang sedikitnya bocor guys Alias Itu di jok Wilayah belakang Sebelah kanan Gua tuh Tepak-tepak Puk-puk Alias Tepok-tepok ya Itu di karpet dasarnya tuh Kayak air gitu Banyak banget guys Jadi kayak banjir gitu Sampai akhir ya Kita menemukan bahwa Ada jalur AC Yang tidak semestinya Terbuang lewat Chasis deck bawah Tapi malahan Jalurnya tersumbat Karetnya getas Retak Pecah Seperti hati Para Orang-orang Gagal Move on Eh enggak Ini bukan Sampai tentunya Ini chat Kita Masukin jet black Yang hitamnya tuh Paling hitam Dan Kempling banget Shining Shimmering Glowing Splendid Ya berhubung tadi gue salah Penyebutannya Jadi dare tolong di edit yang bener Oke guys Dan Gue kasih tau lagi Bahwa Aki E60 dan Pada umumnya BMW-BMW itu Udah di belakang ya guys Jadi kita bakal melihat Seperti ini Teori perakitannya Kita copotin semua Sampai akhirnya Kita rakit lagi Satu persatu Dan tentunya guys Ini berhubung mobil Mas Ipung ini Udah Dateng dengan Menggunakan body kitnya tuh Emtek ya guys Eh Emtek M5 ya Dan tentunya Seperti biasa Kalau M5 Project Berarti tadi body kitnya M5 guys Bukan Emtek M5 M5 Project itu Tentunya dual Kenal pot Sampai akhirnya kita sendiri Disini kalau Kalian bisa lihat Ini kita installin Kenal pot By Earth Gerets and store Yang Gak ada bohong-bohongnya Alias Ini nyala semua guys Kiri kanan nyala Aktif dan Tentunya Valve Tronicnya pun Sudah kita tanamkan Nah Tampilannya seperti apa Ada juga kita tampilin Jadi Awal mulanya Ini mobil Udah terpasang Valve Tronic yang secara Apa nih Dinamo ya Katupnya Tapi berhubungnya Ber basic Dinamo itu Pada umumnya Kalau yang merek-merek Tanda kutip Itu suka macet Dinamonya terbakar Sampai akhirnya Gue memasangkan Valve Tronic yang Ber basic vacuum Alias Dia itu ada kayak Apa ini Penampung udara Untuk sensor ya Jadi Buka tutupnya itu Melalui sensor Oksigen Di depan guys Sensor angin lah Pokoknya intinya begitu Dan tentunya guys Kalau kalian juga mau lihat Di wilayah depan sini Ini Ini adalah Hasil chat dari kita Yang sebenernya Belum boleh gue publish Karena ini masih mentah banget Dan berhubung Ini ada yang lagi ngerjain Seseorang di ruangan ini Tuh Ini ruangan kita Ruangan masak kita Untuk perkincongan duniawi Perglowing-an Shimmering-an Splendid-an Glowing Splendid Auto apa Tadi gue lupa Jadi ya Oke di tinggal kamera Oke Dar Pokoknya masih Pokoknya seperti itu Dan Tara Surprise Sisi-sisi ini yang kalian bisa lihat Ini Bener-bener Hitam banget guys Dan keren banget Dan gue minta doanya dari kalian Mudah-mudahan mobil ini Secepatnya bisa gue kelarin Karena gue sendiri juga Ya Sedikitnya tuh kayak Aduh Pengen banget gitu guys Ngeliat si E60 ini cepet jadi Dan ganteng banget Dan tentunya guys Tadi yang kalau bicara soal wilayah belakang Udah menggunakan M5 Ini gue lagi sedikitnya Mendevelop dan mengkombinasikan part Dengan Tentunya andalan kita Forged Carbon Di wilayah diffuser belakangnya Dan tentunya Kalau kalian mau lihat lagi Kita sedikit keretur ya Gak apa-apa ya Biar agak sehat nih Ini kameramen Jago banget sih Gila Satu tangan One handheld Satunya lagi sedang Ya kan Gokil banget Dia kuat loh ngangkat stabilizer guys Gokil Oke Nih kita lihat Disini lagi banyak banget project juga guys Gua gak bisa let you know one by one Karena nanti Gua akan spill tipis-tipis aja kali ya guys ya Nah Ini dia guys Ini adalah Lips depan Haman Tadi gue bilang ya Ini pengen kita bikin full Haman M5 Jadi ini juga udah kita kasih Forged Carbon juga guys Nah ini adalah prosesnya Dan yang kalau bisa dibilang tricky Masalah tricky nya adalah Pengkarbonan itu gak bisa sembarangan Ya gak bisa sembarangan Jadi harus satu per satu Dan tentunya Pengeringannya pun Per layer itu Masing-masing Jadi kalian tuh harus kayak Gosok Tumpuk lagi Gosok Tumpuk lagi Sampai dia itu Kempling Alias Inclong Jadi ini adalah part yang untuk E60 Lipsaman Buat Mas Ipung Oke Jadi guys Mungkin Ini adalah opening vlog Karena Kita kemarin itu lagi Mendirikan Satu tempat baru Yang kalian boleh cek langsung Disini ada Perkumpulan antara anak senja Ex anak Malam Bukan dunia yang gimana-gimana Yang jelas coffee shop guys Nah tentunya kalian boleh langsung aja Cek Di instagramnya At The Underscore Earth Alias The Earth Space ya The Earth Space Kalian boleh langsung cek aja Kita udah Soft opening Dan kemarin Responnya luar biasa Rame banget guys ya So tentunya Mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi Karena Gue sendiri juga bingung tuh Ada project-project aneh semua guys Disini project gak normal semua So mungkin hari ini Gue kasih tau kalian Gue juga lagi pake baju At Earth.Industry It's a promo time guys Jadi hari ini gue pake yang warna grey Ini bentuk yang paling favorit Yang kalian bisa dapatkan secara All digital market kita Tentunya Tokopedia Shopee Bukalapak Youtube mungkin Ya bisa ya Youtube ya bisa ya Kalian boleh DM aja Kalo gak komen aja Kalian suka gak Dan tentunya nanti Admin kita akan Membalas Alias 24 Per 7 Artinya everyday Everytime Kamu bisa Langsung chat aja Dan as fast as possible Kita akan Respon via admin kita Oke Dan Tuh bentuknya Keren banget kan Keren banget kan Jadi Sebelum BO Eh PO Ya Sebelum PO Kalian boleh langsung Dapatkan aja Langsung aja cek di instagramnya At Earth.Industry Langsung cek dan Check out guys Oke Dan tentunya untuk garapan-garapan yang lain Kalian boleh lihat Spill bocoran ya Di via Link deskripsi juga Karena kita punya 8 instagram sekarang ya Dengan yang The Earth Space ya Kalian boleh cek aja Semua di bawah Dan tentunya Mudah-mudahan Earth Auto Concept semakin maju Dan Kita butuh dukungan dari kalian Mudah-mudahan Kalian juga bantu kita Secara like Dan share video kita Ke temen-temen kalian Dan gua ucapin Banyak terima kasih juga Buat kalian Oke Mungkin hari ini cuplikan tentang E60 Mas Ipung Restoration Project M5 Segini dulu Thank you for watching And be the best on it guys Bye bye Tidak Tidak Kita harus Kopi dulu Coba gua penasaran Dikasih jatah Kopi gak gua disini Oke Where is my Coffee Oke guys Jadi kita kasih tau juga This is our official store ya Jadi kemaren tuh Kita tuh bener-bener yang kayak Sibuk banget Sampai akhirnya ini 80% Eh not Really 80% It's about like 60 to 70 Alias 60 ke 70% Showroom kita Ini udah Change Ditambah lagi guys Buat kalian yang Apa nih Dari wilayah Cirebon Wilayah 3 Jawa Barat Indonesia Ya kalo kalian mau tanya-tanya juga soal Air Jordan Kalo bicara soal legit Dan tidak legit Gua berani Jamin A thousand percent Barang dari sini Ini semua legit guys Karena Menurut gua Barang-barang ori itu Yang bisa dibilang Bener-bener Membuat kalian tuh nyaman Bukan cuman secara tampilan guys Tapi emang Nyaman banget dipake Dan tentunya Kalian tuh kalo ngebeli Barang-barang seperti ini Itu adalah kepuasan secara pribadi Kalo yang beli ori guys Nah Disini kita macem-macem banget Ada dari Air Jordan Yang versi high Low Dan tentunya ini Ada sepatu-sepatu Air Force juga Yang ibaratkan Nike tuh Favorit model banget Dan tentunya Untuk banyak katalog model Kalian boleh langsung aja request Atau pemesanan Kalian bisa langsung Lakukan di showroom kami Ini Atau ga via digital At earth.industry Gua ulangin sekali lagi guys Dan tentunya nih Ini yang Gua korbankan Setelah sekian lama gua merakit Salah satu mobil kesayangan Gua dan bokap gua Dan kita akhirnya deal with it And then Kita taro aja di showroom Earth industry Untuk tampilannya tuh semakin glow up Dan tentunya Jadi Anak gua Yang real Anak gua Force gua Itu sampai terbengkalai Di Tempat Cucian guys Dan tentunya nanti buat kedepannya juga gua masih Belum sampai segini aja guys This is it guys Oke jadi Itu Tampilan dari Rak sepatu custom kita loh Ini rak sepatu aja custom loh Percaya ga? Ini custom semua Lemari Custom Nah Kayaknya ini bener-bener Mestinya sih ga boleh di vlog ya Tapi gua bocorin aja Gua bodo amat lah Dan tentunya kalian mau liat custom lampu kita nih Nah Itu bener-bener kita tuh yang berfungsi semua Kita lagi uji ilmu kemaren ya Berhasil atau tidak Ternyata berhasil guys Dan sekarang mungkin waktunya kita naik ke lantai 2 Jadi Kita ngopi di lantai 2 guys Ini akses masuknya tuh Ini kita ngelink semua Dan tentunya ada wilayah Indoor non-smoking guys Di outdoor pun juga smoking ada Jadi buat kalian yang pencinta Vape Atau ga cigarettes Kalian boleh aja datang kesini Enjoy senja kalian Dan Habiskan malam hari kalian Ke earth space guys Nah Ini nih kopi jatahan gua nih Akhirnya dapet juga nih Iya kan Tuh Sekarang waktunya Berhubung Gua Udah ngoceh banyak Nah ini Orang-orang kita Jadi Dari alat Orang Everything Velg Itu not for sale Not for sale Dan tentunya Disini adalah Wall of fame gua Alias Wall of fame earth Dimana earth dari dulu tuh Sebenernya gua pribadi pernah yang namanya Kontes-kontes mobil Ya sampe akhirnya Ini gua taro aja Daripada gua cuman taro Kerdus di dalem Ruangan admin Nah jadi gua jadiin pajangan aja disini gitu guys Ceritanya seperti itu Bukan mau sombong tapi Ya gua belum punya pajangan apa gitu Apa gua perlu ngerakit gundam lagi Kayak zaman dulu Gua taroin satu-satu gundam gitu kan Tapi kayaknya Kurang inline ke konsep otomotif menurut gua Jadi Akhirnya sampai trofi gua Atau ga piala gua gua taroin semua disini Gitu guys Oke Mungkin Udah Gua ngomong-ngomong lagi Gua langsung minum dulu guys Bye